Jajaran Satuan Polisi Pembangk Peraja atau Statpol PP Balikpapan, Kalimantan Timur selama dua hari telah melakukan operasi penertiban atau razia terhadap kendaraan parkir di trotoar. Selain mobil dan sepeda motor, keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar juga tak luput dari aksi penertiban penegakan Perda Kota Balikpapan tentang ketertiban umum ini. Kepala Satpol PP Balikpapan, AKBP, Freddy Pasaribu mengatakan razia kendaraan dan pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar untuk parkir dan berjualan adalah bagian dari pelaksanaan bulan tertib trotoar. Kegiatan operasi tertib trotoar dilakukan sesuai instruksi wali kota yang pelaksanaannya serentak oleh aparat gabungan di masing-masing kecamatan di Balikpapan. Menurut Freddy Pasaribu, selain pelaksanaan bulan tertib trotoar, razia kendaraan di trotoar ini adalah tindak lanjut dari penegakan Perda Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Freddy Pasaribu menambahkan razia kendaraan di trotoar ini merupakan bagian dari tugas Satpol PP untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Pelaksanaan bulan tertib trotoar dilakukan dalam rangka menindak lanjuti instruksi wali kota Balikpapan tentang bulan tertib trotoar yang pelaksanaannya pada November dan Desember 2017. Dalam penegakannya, tertib trotoar tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP saja, namun seluruh instansi juga berperan melakukan hal tersebut, mulai dinas pekerjaan umum, dishub, hingga camat dan lurah sebalik papan. Sesuai instruksi tersebut, pihaknya sudah mulai mensosialisasikan serta melakukan penindakan terhadap pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di trotoar. Freddy menambahkan sebelum adanya instruksi wali kota, penertiban terhadap kendaraan parkir di trotoar sudah lebih dulu dilakukan. Penertiban trotoar itu masih berlangsung dan itu akan berlangsung terus sepanjang perda yang mengatur itu masih ada. Harapan kita masyarakat juga bisa mematuhi. Kita tahu sendiri itu sudah berapa kali sebelum ada instruksi wali kota tentang tertib trotoar, sebenarnya di perda itu sudah kita jalankan, tapi harapnya memang masyarakat itu masih ada-ada saja. Ya ini perlu waktu dan perlu kesadaran dari masyarakat lah. Trotoar itu bukan tempat untuk parkir, bukan tempat untuk berjualan, bukan tempat untuk melakukan kegiatan apapun, dan bukan tempat untuk menaruh barang apapun di situ. Jadi trotoar itu adalah untuk kejalanan kaki.